Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu 2 cara mengatasi aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat ini dia, 2 cara mengatasi aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat kamu. Baik sahabat, untuk cara mengatasi aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat kamu, untuk tutorial yang pertama itu kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu, kemudian kita di sini scroll ke bawah ya guys ya. Kita masuk ke manajemen aplikasi guys. Kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Kemudian kita cari saja aplikasi di sini. Playstore ya guys ya, kita masuk ke aplikasi playstore nya. Nah jika sudah masuk, kita masuk lagi ke penyimpanan dan shade. Kemudian di sini kita hapus shade nya. Dan kita hapus penyimpanannya guys. Kemudian di sini kita klik ok saja guys. Kemudian kita tekan tombol home. Dan jangan lupa untuk merestat ponsel kamu ya guys ya. Matikan sejenak dan nyalakan kembali. Baik sahabat, kita next untuk tutorial yang kedua, yaitu cara memperbaiki aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat kamu, kamu harus mengupdate versi Android kamu ya guys ya. Biasanya aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat kamu, biasanya dikarenakan versi Android nya sudah ketinggalan zaman guys. Nah untuk cara mengupdate nya, kita masuk ke pengaturan ponsel. Kemudian kita masuk ke menu sistem ya guys ya. Setiap menu di hp atau merk ponsel itu berbeda-beda ya guys ya. Kamu tinggal cari saja di sini pembaruan sistem atau pembaruan Android ya guys ya. Kita masuk. Kemudian di sini kita masuk lagi ke pembaruan online ya guys ya. Nah sahabat, jika ada pembaruan sistem tersedia, langsung saja kamu klik mulai ulang sekarang atau segera upgrade versi Androidnya ya guys ya. Nah sahabat, jika kamu sudah melakukan tutorial yang pertama dan yang kedua, namun tidak working atau tidak berhasil, berarti spek perangkat kamu memang tidak diperuntunkan untuk aplikasi tersebut ya guys ya. Nah sahabat, itu dia 2 cara mengatasi aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat kamu guys. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.